Ketika Gibran mengambil pilihan lain, yaitu mencalonkan diri sebagai bakal cawapres Prabowo, Basarah menambahkan Gibran dengan sendirinya telah keluar dari aturan main PDIP. Diketahui Gibran yang merupakan kader PDIP menerima pinangan Prabowo sebagai cawapres. Langkah Gibran berlawanan dengan keputusan Megawati yang mengusung Ganjar dan Mahfud. Atas pilihan politik tersebut, Ketua DPP PDIP Komarudin menyebut bahwa karir politik Gibran sudah selesai di PDIP. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka seharusnya mengundurkan diri dari partai usai menjadi bakal calon wakil presiden cawapres Prabowo Subianto. Sebab langkah Gibran menerima pinangan Prabowo bertentangan dengan keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Basarah mengingatkan bahwa setiap organisasi seperti partai politik memiliki rule of game atau aturan main yang mesti ditaati oleh setiap kader. Gibran pun diakini memahami betul aturan main dalam berpartai terutama berkaitan dengan etika politik. Dalam konteks Pilpres 2024, PDIP sendiri telah memutuskan untuk mengusung pasangan Ganjar dan Mahfud. Basarah menegaskan seluruh kader PDIP sudah semestinya mematuhi, mengikuti, dan mendukung keputusan resmi tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda.